Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ucapkan selamat Pada siswa dan orang tua Yang telah diterima menjadi Siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Kami telah bekerja Dengan profesional sesuai dengan Petunjuk teknis, tidak ada titipan Tidak ada suap, semua berjalan Sesuai dengan peraturan Bupati Lebak dan peraturan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Namun Bapak-Ibu sekalian Proses belum selesai Karena ada satu tahapan lagi Yaitu bahwa Bapak dan Ibu harus melapor ulang Atau daftar ulang Ke sekolah sesuai dengan jadwal Yang sudah kami berikan Apa itu daftar ulang? Daftar ulang itu untuk memastikan bahwa proses berlanjut Sebab banyak juga Terjadi di tahun-tahun sebelumnya Sudah kita terima tetapi Dia tidak daftar ulang karena melanjutkan ke sekolah lain Atau tidak jadi sekolah Oleh karena itu Bapak dan Ibu Beserta putrinya Atau putranya Datang ke SMP 4 sesuai jadwal Yang pertama Untuk meneratangi surat pernyataan Bahwa akan mematuhi tata tertib SMP Negeri Patahas Bitung Kemudian untuk memastikan kesiapan Belajar dari rumah Karena kemungkinan bulan Juli sampai Desember Anak-anak masih belajar dari rumah Untuk itu kita pastikan pertama apakah anak tersebut memiliki alat komunikasi atau tidak Kemudian bagaimana solusinya jika tidak memiliki Kemudian nomor WhatsApp berapa yang dipakai Jangan sampai nanti nomornya dipakai Bapaknya, ibunya, anaknya Sehingga nanti pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian juga Nanti mengisi format pemesanan barang Seandainya Bapak dan Ibu akan membeli peralatan yang disediakan oleh kooperasi sekolah Jadi disana ada tiga pilihan Membeli di kooperasi Tidak membeli Mungkin karena punya dari adiknya, saudaranya Atau membeli di tempat lain Jadi tidak ada keharusan Bapak dan Ibu membeli di kooperasi SMP Negeri Patahas Bitung Dan tidak ada keharusan Ketika daftar ulang uangnya diserahkan ke kooperasi Jadi kami memberi keleluasaan Silahkan Nah, itu yang kedua Kemudian Terakhir Saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Karena atas izin beliau Maka jumlah siswa yang seharusnya diterima di SMP4 itu sejumlah 288 Dijinkan oleh beliau untuk menjadi 303 orang Dengan demikian, maka tadinya banyak siswa yang tidak diterima menjadi berkurang Terima kasih Demikian yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih